hai hai oke lagi-lagi terjadi gangguan guys gila ekstrimnya sebelumnya maaf banget ya menurut pertama didapatkan oleh condit oge dan menumbalkan kastella sang mage dari dg oke setelah tartar kedua tim balik lagi masing-masing untuk melancarkan farming mereka oke mari kita lihat di sisi godless nampak terjadi gengking di area jurnanya mereka akan ke mereka mendapatkan sang support misalnya sekali sang support mengeluarkan flicker demi menghindari wah di area bawah nampaknya sang kor menjadi korban albridge sebagai roamer kali ini melakukan gengking melakukan backup untuk menjaga mm mereka untuk tidak mengalami kekalahan sehingga mendapatkan power lebih cepat persen membuka ulti dan mendapatkan satu korban mm dari tim condit oge yang akan mengkah korban selanjutnya jatuh kepada support dari tim condit ternyata tidak masih lolos nampaknya sekharat ya akan menjadi korban selanjutnya ternyata sang god laner menjadi korban dengan ulti yang dikeluarkan oleh jauhet dan dibalaskan oleh daffa set up ke daffa menjadi korban selanjutnya dengan baruan fredrin set up ke daffa menjadi korban selanjutnya dengan baruan fredrin mendapatkan turtle castella berhasil melumpuhkan sang of lena fredrin akan mendapatkan poin kedua sayang sekali gagal karena di backup oleh matilda kita lihat perlahan perlahan menuju god laner akankah dengan geng yang dilakukan bg membuahkan hasil yaitu dengan mendapatkan tower untuk memperluas gerakan sang god laner kita lihat mm dari condit agemen yusul sayang sekali support mereka menjadi korban terlebih dahulu kita lihat apakah sang wan wan dapat mengamankannya sendiri oke ada hp dari tower atas tersisa sedikit ya sedangkan di kalau bg melakukan geng di area god lan sedangkan blue team melakukan geng di area bottom untuk mendapatkan tower pertama mereka dibalaskan oleh tim bg mendapatkan tower di atas oke akankah tim bg dapat mendapatkan 2 tower sekaligus dengan hasil backupnya oke war terjadi di area bawah akankah ada korban pertama dari kedua tim casternya pro di atas pro di bahasa inggris guys oke kembali rotasi roamer dari kedua tim untuk set up turtle yang keberapa ini yang kedua atau yang ketiga war besar terjadi ya siapakah yang menjadi korban pertama dan berhasil mendapatkan turtle korban pertama sang mm dari ya dari bg dan turtle nya tentu didapatkan oleh bg team di shutdown dilakukan oleh freddin dengan castella akankah tower mid pecah dengan attack yang dilakukan oleh chondet og dan sepertinya war detail tadi cukup untung ya untuk tim chondet og karena mereka mendapatkan 2 player dari tim bg serta tower mid kita lihat lagi di area bawah nih teman-teman nampaknya terjadi war apakah mereka hanya mau mancing penjagaan penjagaan dilakukan oleh mm roamer dan sang mage agar tidak ada gangguan ke kor mereka saat sedang buff biru akankah mereka melakukan push satu lane ini dengan joinnya sang god laner nampaknya matilda berusaha untuk buka map demi mengamankan area nya kita lihat akankah ada rotasi ke atas atau ke bawah dari para player bg seperti yang bisa kita lihat bahwa turtle berada di bawah siapakah tim pertama yang akan set up lord terlebih dahulu waktunya jadi dimulai di area mid lane korban pertama oleh castella didapatkan oleh jauh head akankah menjadi sebuah kerataan dari kedua tim korbit muka ultinya dan mendapatkan korban selanjutnya bahkan dibalas oleh benedet dan sang mm kalister mendapatkan triple kill dan meratakan tim akan menjadi suatu maniac yang bagus turtle tidak didapatkan karena sudah berubah menjadi lord sehingga tim bg harus melakukan pergerakan melakukan pengamanan kepada lord pertama agak gak sia-sia warna dan pakai sang mm dari bg berusaha untuk push mid ya namun sayang sekali dicicil dan diulti oleh korchandet og dan menjadi korban tunggal kalau dikejar jaget itu cukup kaget ya cukup menegangkan karena tiba-tiba diulti kalian tiba-tiba dilempar oke lord sudah mulai berjalan di area atas akankah tim dari bg melakukan push one lane atau three lane untuk mendapatkan satu dua tower yang sangat berarti untuk pergerakan mereka kalister mulai mengarah ke area lord untuk memutu lane untuk clear lane dan memastikan mapnya aman tidak ada musuh yang tersendiri ya mereka berhasil mendapatkan core dengan mengikuti alur lord tapi sayang sekali lord ditarik ke area luar sehingga lord sudah dapat memasuki tower atas teman-teman akankah chandet og berhasil melupakan lord sebelum lord memecahkan tower atas mereka mari kita lihat war terjadi di lord berjalannya lord dan dengan bantuan tim bg tower atas berhasil dihancurkan tower menyusul karmila mengeluarkan ultinya sehingga menyebabkan slow kepada tim chandet ogie area bawah tim bg masih mengamankan dan yukum membuka ultinya untuk mengamankannya namun sayang sekali dua player menjadi korban dan dibalaskan oleh dine sang gv akan ketahui mendapatkan minyaknya bagus sekali awalan yang bagus untuk tim bg mendapatkan dua minyak awal pertandingan final match akan melakukan fast end untuk mengamankan slot untuk juara satu tentunya selamat kepada bg untuk memenangkan match pertama di final match national hero turnamen OMLC world victory oke tapi tenang 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 kita masih ada dua match lagi yang kira-kira masih ada kesempatan untuk chandet ogie mengamankan slotnya untuk menjadi juara pertama siapa tahu jalannya sama kayak bronze match tadi sabar-sabar sabar selamat Oke, second pick? Conde toge Conde toge Hehehe Hehehe KEMBALITAN How many Casters to the semester? KEMBALITAN KEMBALITAN The Masters is the semester How much Casters? これが5 Nanti ya guys Ditunggu aja Biar bisa ketemu langsung Oke Kita masuk ke draft pick match Kedua Final match Kedua Oke Band kedua dari tim BG Adalah Leomo First band dari tim Cendet OG 1-1 Kayaknya mereka gak rela buat melepaskan 1-1 ke tim BG nih Cukup mereka aja yang dapetin 1-1 Tim BG jangan First band BG akan Ngambil Oke ada beberapa Hero yang meta sekarang Kaja Gusion Kaja Menjadi hero langganan band Dari match pertama Bronze Hingga tadi Kini didapatkan oleh Outreach Kira-kira Kaja yang ini Bakal jadi Experience Support Mage Atau Core optimal Terima kasih telah Kei Gwang karena match tadi sepertinya Carmilla membawa kemenangan akan keadaan dengan Carmilla di match kedua bisa membawa kemenangan lagi untuk BG di posisi first winner bandlessly? last band dari BG yaitu Aplaus Wow Sudah Waktu yang lama Kayaknya gak ngeliat Akai Core ya Apakah Masih OP teman-teman Casternya tadi udah ngomong Casternya semester 5 Wow Diliat-liat dari draft pick Kedua team ini Dibilang respect band gak ada Tapi ada pertukaran Mage ya Yang sebelumnya Tadi Eve digunakan oleh Chondet Oge Kini Castella Yang big Pagi atau sore Min Pagi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 5 Pagi Diliat 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 2 1 Welcome to the second round A final match national hero Tenement 1 RC PIN PIN Lagi-Lagi Mengisi Sebagai seorang Midlaner dari tim Chondet Oge PIN PIN Lagi-Lagi Mengisi Sebagai seorang Midlaner dari tim Chondet Oge PIN Bisa rekrut Mari kita lihat Di area atas Nampaknya terjadi Perusuhan Buff Merah Yang dilakukan Oleh Blue Team Akankah Buff Merah dari Chondet Oge Berhasil Didapatkan First block Pertama Didapatkan oleh Castella Sayang sekali dibalaskan oleh Odai Mendapatkan core dari Blue Team Akankah dibalas oleh Kalister Kalister berhasil dibalas lagi Balas lagi oleh tim Chondet Oge Baru menit pertama sudah terjadi war yang signifikan dari kedua tim Untuk memperebutkan atau urus-urus subbuff Ikut BEM Nggak Nggak ikut Adeknya Adek sepupu saya yang ikut BEM BEM Fakultas Di area bawah nampaknya tidak ada Backup dari Sang Kajang Mengkastella dengan pekanya Menyusul ke arah bawah Untuk membantu Sang Gorlener Yang nampaknya cukup ketinggalan level ya Karena sejak awal Beatrix sudah dibantu Oke Kita lihat di sisi Tartu pertama Di area atas area XP Terlihat diamankan oleh Kalister Menjaga Akankah player lain dari tim BGM menyusul Untuk melakukan set up Tartu yang pertama Karena bisa dilihat tim Chondet Oge Sudah berjaga-jaga Akankah dari war kecil ini terjadi korban satu Kita lihat Outreach Perisal menjauh area Tartu Karena darahnya Sudah mulai tipis Akankah dia kembali join war Atau perbuatan Tartu 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 sudah mulai Tartu 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 Untuk mendapatkan gold Yang lebih Kalian disini terlihat Gold Dimenangkan Level Dimenangkan oleh Cloud Sang god laner Backup 3 terjadi Apakah Mulai war di bawah Dan dimenangkan oleh Vini mendapatkan Sang mm Dan sang romer Dari blue team Backup yang Agak sia-sia Karena kenafsuan Yang langsung masuk Pada Shield tower Masih utuh Kita lihat Akankah Ya Kastel Berhasil Menyelamatkan dirinya Dari kombo sang romer Kadita Dalam hitungan beberapa detik Lagi Tartu kedua Akan muncul di area Gold line Bisa diprediksi Bahwa war Akan terjadi di bawah Sehingga Sang core Dan sang romer Dari team BG Harus melakukan Rotasi ke bawah Agar tidak Terjadi penculikan Terhadap NM mereka Kita lihat Davan Nampak yang maju sendiri Untuk mengusir Red team Candet OG Untuk tidak menyentuh Tartu terlebih dahulu Karena Nampaknya BG Memulai Tartu Pertama Dan Hal itu Dimanfaatkan Karena Akankah Tadi sudah mengeluarkan Team Dan akhirnya mereka mendapatkan Poin tambahan Dengan Mendapatkan Gold Planner Dari Candet Kadita menjadi Korban selanjutnya Karena 4 player Tiga player Berusaha menyusul Kadita Mendapatkan Kadita Di sisi Godline Sudah mendapatkan Towernya Tower pertama Akan mereka melakukan Get Mereka berhasil mendapatkan Kaditanya Yang berusaha Untuk kabur dari tadi Memang skillnya cukup mengganggu ya teman-temannya Sedangkan disini Kalister Digang oleh Tiga Hero Berhasil menyelamatkan dirinya Dari Ulti Akai Dari Ulti Parf Ber engkak Bulan Buff biru Dapatkan All BG Keajah Sang Kur Nampaknya Akai Mengalami Kill Dawn Ulti yang sia-sia Dikularkan oleh Kadita Dan Dapatkan Poin Tambahan Dari Ulti Yev Dan dari belakang dan dibuka ulti oleh Parsa akankah muncul satu korban dari BG tower kedua dari mid berusaha dipecahkan oleh BG misalnya agak sedikit tiga bahkan mereka terlalu maju towernya belum pecah karena krip sudah habis kalau tidak mau mereka harus clearline terlebih dahulu dan sedangkan di sisi atas turtle akan muncul dalam beberapa detik lagi kita lihat siapakah tim yang akan mendapatkan turtle satu persatu player dari tim BG muncul area turtle untuk mengamankan turtle mereka lagi-lagi konsil dilakukan oleh tim condep untuk merusukkan turtlenya namun sayang sekali terjadi war di atas sehingga sangkor dari tim BG melakukan turtle dengan sendiri tampak gangguan dari ulti akai ataupun yang lain sehingga turtle berhasil didapatkan dan terjadi war di atas dan MM dari tim BG mendapatkan korban satu dari tim condep selama mengancahkan aksinya ditartal di atas kini Dava sangkor minggu merebut buff biru wah mantep terjadi war di atas kira-kira apakah blue tim dapat mengatasinya sehingga tidak mengalami kerugian dari apa yang mereka dapat ternyata Dava dikejar oleh dua player dari tim condep dan harus terbunuh sepertinya selesai Aister menyusul akankah dia berhasil mendapatkan satu poin dari war ini dia memilih untuk menyelamatkan diri untuk tidak memancing war sedangkan posisi sang rom dari tim condep nampaknya berusaha untuk melakukan HBD Oke teman-teman dia bersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga Min jangan sorot-sorot yang lagi ngumpet Gak apa-apa guys ini delay kok jadi gak spion ya teman-teman santai aja Oke kita lihat masing-masing masih sibuk farming sibuk clear land untuk menjalankan landnya kita lihat apakah terjadi kerusuhan di area buff musuh dibuka oleh altrich dan membuat akai membuka ultinya dan melakukan all-in ulti dilakukan oleh sang mm dan berhasil mendapatkan magi dari tim condep nampaknya ulti kadita tadi ini tidak ada rasanya bagi mm dari DG kalian mereka berusaha untuk memecahkan tower dan mendapatkan towernya melakukan ulti kepada fredrin, nanti fredrin berhasil lolos Lord pertama setelah nilai buff biru akankah mereka melakukan Lord pertama kalinya dan berusaha mengamankan Lord ini terlihat altrich berusaha menghalangi alur dari red team tim condep untuk ke arah tapi sayang sekali terjadi kok ban satu dari tim DG dua tim apakah cukup imbang dengan mengorbankan dua player mereka sehingga mereka dapat mendapat Lord di pertama kalinya oke tas tas guys siapa yang udah dapet tas dari diamond kuning tunggu tangan adik-adik setelah mendapatkan Lord mereka berusaha mencuri ya jangan-jangan bagi area musuh ke posisi dapat terlalu berbahaya karena disana ada sang romer kadita dan akai yang ultinya cukup mengganggu dan membatasi pergerakan sangkot Lord pertama yang didapatkan sudah berjalan di area mid akankah Lord pertama ini dapat membantu mereka untuk memecahkan tower mid sayang sekali area Lordnya nggak bisa dipancing kayak tadi match pertama ya sehingga tower mid langsung pecah akankah Toy melancarkan aksinya untuk memecahkan tower atas demi memperluas gerakan mereka iya dua tower berhasil pecah dan terjadi keluar di area atas membantu oleh Castella kita lihat akankah red team dapat clear lane dengan cepat agar tidak ada player dari DG yang masukin dan menghasilkan base terlebih dahulu bisa ingin sekali dua player dari Chondet Oge harus jadi korban dan Kalister berhasil meratakannya dan juga sangkot laner apakah memakankan fast and war victory final match dimenangkan oleh BG sebagai first winner dengan skor 2-0 pertandingan yang cukup cepat ya teman-teman karena begitu mendapatkan peluang dengan Lord dengan masuknya Lord dengan jatuhnya dua player tim BG langsung melakukan N tahan toh basa basi lagi selamat saya ucapkan kepada Black God sebagai juara pertama dalam National Hero Tournament dan Chondet Oge juara dua dalam National Hero Tournament terima kasih kepada tim yang sudah berpartisipasi dan kepada penonton yang sudah menyediakan waktunya menonton live final match ini jangan lupa untuk mengikuti tour selanjutnya see you di next tour bye bye